Pemirsa warga desa terantang Kabupaten Kampar Riau terlibat bentrok dengan pihak dari pengamanan kebun di sebuah kebun sawit. Akibat bentrokan tersebut puluhan warga terluka terkena batu dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bentrokan itu bermula saat warga mendatangi lokasi kebun sawit di sebuah kooperasi di desa terantang Kampar Riau. Namun saat sampai di depan pintu masuk warga dihadang pihak pengamanan kebun tersebut yang membawa pentungan. Selang tak beberapa lama kedua belah pihak kemudian terlibat saling dorong dan bentrokan pun tak terhindarkan. Bentrokan kemudian berlanjut ke saling lempar batu. Dalam bentrokan tersebut puluhan warga yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak terluka akibat terkena lemparan batu dan pukulan pentungan. Warga yang terluka terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bentrokan ini sendiri dipicu oleh sengketa kebun sawit yang dikelola sebuah kooperasi IB. Warga desa mendesak agar pengurus kooperasi lama sekedar mengembalikan hak-hak warga yang telah memenangkan gugatan banding ke pengadilan negeri pekan baru.